Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang file permission saya disini, Oralisia Ramasari tidak sendiri, ada juga Arisu Seno ada juga Ika Aprilita dan juga Nusaiba file permission sendiri adalah hak akses bagi user seperti untuk menulis, membaca, dan lain-lain kita menggunakan file permission untuk keamanan data untuk menjaga file file permission ada dua yaitu standard permission dan special permission pada video kali ini kita lebih fokus ke special permission langsung saja kita masuk ke tutorialnya Hai, saya Ika Aprilita Yolanda disini saya akan mencoba membuat file permission pertama-tama kita buat new folder ini kita kasih nama sponsor lalu kita buat new folder ini kita kasih nama sponsor lalu kita buat QTX document atau file lalu kita klik-klik properties security lalu advance ini kita add lalu kita pilih user mana yang bakalan kita batasin ini kita bakalan batasin user ya ini ya ini ya ini lalu kita show advance permission ini kita pilih read attribute read attribute itu adalah mengizinkan atau tidaknya user dalam membaca atau melihat attribute dari file atau folder jadi cuma membaca user tersebut tidak bisa diubah atau di edit ini berlaku untuk folder dan file atau file lalu ini kita pilih deny karena kita menggunakan deny jadi fungsi permission ini untuk tidak mengizinkan user lain nah disini fungsinya kita bisa untuk memilih kita bisa pilih this folder only this folder dan sub folder file dan oke nah disini masih banyak user yang diberi permission jadi supaya tidak bentrok ini kita enablekan ya kemudian remove dan hapus user yang tidak perlu nah ini kita sudah mempunyai dua user jadi oke yes ini kita pilih oke lalu yang selanjutnya kita cek ini kita pilih this file ini kita masuk continue ini tidak bisa ya berarti ini sudah berhasil kalau kita ingin masuk kita masukkan password dari user admin ini kita pingin lalu kita cari file-nya tadi spongebob lalu kita coba lagi yang kedua yaitu create file atau weird data oke disini saya sudah menambahkan permission default read supaya kita bisa membuka filenya tidak seperti tadi edit create file dan weird data ini untuk mengizinkan atau tidaknya user untuk membuat file atau menyalin memindahkan file dalam folder ini berlaku untuk folder red data mengizinkan atau tidaknya user untuk merubah atau menulis ulang isi dari sebuah file ini berlaku untuk file ini kita dine ini kita pilih oke yes yes oke ini kita buka nah kalau tidak bisa jadi kita harus minta izin untuk menyalin atau memindahkan file ke dalam folder dan disini kita juga harus izin untuk edit file baik merubah ataupun menulis ulang oke yang selanjutnya create folder atau add friend data create file ini mengizinkan atau tidaknya user untuk membuat folder option dan membuat subfolder add friend mengizinkan atau tidak mengizinkan pada bagian akhir dari file tidak dengan merubah atau menghapus atau mengulang file tersebut ini berlaku untuk file kita coba apakah masih bisa atau tidak kita coba buat file nah ini juga tidak bisa berarti create folder add friend ini kita sudah berhasil kita coba ganti namanya nah ini juga tidak bisa traverse folder ini untuk mengatur user lain untuk bisa memindahkan data ke dalam folder tersebut jadi traverse folder ini juga memungkinkan untuk mengakses folder tersebut tetapi tidak untuk file dalam foldernya kemudian juga memungkinkan untuk mengeksekusi file akan diapakan file tersebut nah kita pilih traverse folder pilih deny maka user lain tidak bisa melakukan oke disini sudah deny kemudian kita klik apply disini akan muncul peringatan kemudian oke kemudian oke kita buka user tersebut oke pada file jualnya kemudian kita coba pindahkan kalau dibuka mau misalnya kita coba pindahkan apakah bisa atau tidak nah jika sudah muncul dialog box seperti ini maka itu artinya nah disini terdapat tulisan folder access denied maka itu artinya user lain tidak dapat melakukan traverse folder pada folder tersebut jadi tidak bisa membedakan tidak bisa menghapus dan semacamnya ikutnya nah kemudian kita kembali ke user admin disini kita coba gunakan fungsi yang lain kita klik properties lagi kemudian kita klik security kita klik advance nah kita klik disini create extend attribute fungsinya adalah tidak bisa melihat extend attribute dari sebuah file apapun jadi jika dibatasi user lain tidak akan bisa membaca isi dari suatu file disini kita klik 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 ini denai juga kemudian kita klik ok kemudian top klik ok kemudian kita klik ok lagi termasuk lagi ke user lain berikutnya kita akan coba klik klik change permission change permission ini merupakan kemampuan user dalam mengganti akses pada sebuah file atau folder nah ini bisa berlaku pada folder atau file user user lain kemudian kita coba kita coba rinik nah muncul seperti ini ini artinya pengguna lain kita bisa untuk bahkan untuk mengganti nama saja tidak bisa, apalagi menghapusnya kita coba dulu nah, muncul juga seperti ini baiklah saya akan lanjutkan membahasan file permissionnya kita akan membuat list folder ini sudah sama seperti sebelumnya tapi yang pertama saya akan menghapus permission yang ini agar tidak bentrok klik edit list folder berfungsi mengizinkan atau melarang untuk menampilkan nama folder hanya berlaku untuk folder read data berfungsi untuk mengizinkan atau melarang membaca data dan isi dari file yang terlihat hanya berlaku untuk file jadi kita tidak bisa lihat list dari subfoldernya selanjutnya kita akan membuat write attribute ini sudah sama seperti sebelumnya klik edit write attribute berfungsi mengizinkan atau melarang mengubah atribut dasar dari file atau folder seperti untuk mengganti atribut file atau folder menjadi hidden file atau read only berlaku untuk file dan folder terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! jadi kita tidak bisa mengubah atribut file atau folder menjadi hidden file atau read only selanjutnya kita akan membuat delete klik edit delete berfungsi mengizinkan atau melarang untuk menghapus file atau folder user atau group harus memiliki izin untuk menghapus folder atau file terima kasih telah menonton! jadi kita tidak bisa menghapus dan ini berlaku untuk folder dan file disini kita akan mencoba special permission delete subfolder and file delete subfolder and file adalah berlaku untuk menghapus folder atau folder yang ada di dalamnya permission ini lebih tinggi dari levelnya dibanding dengan permission delete sekarang kita akan mencoba special permissionnya kita klik kanan delete subfolder and file kemudian klik ok kemudian klik ok kemudian klik ok kemudian kita melihatnya di folder satunya kita disini mencoba untuk delete di sini di sini delete tidak bisa kemudian kita bisa coba kita menghapuskan yang ini ternyata untuk file bisa dan untuk subfolder tidak bisa oke saya akan melanjutkan kebahasan tentang file permission yang telah didahulai delete permission saya delete permission ini diizinkan atau ditolaknya user dalam melihat isi dari sebuah file ini sama dengan permission pada double console red dan white delete permission hanya berlaku pada file jangan lupa di sini kita deny delete delete to file only karena mau gak mau hanya berlaku pada file saja ini mengakses delete karena kita tidak memungkinkan user lain mengakses file ini dengan social permission Oke, selanjutnya kita akan mencoba Tepernal sheet Tepernal sheet ini adalah memungkinkan pengguna Untuk mengambil peperilikan Dari sebuah file atau folder Dan ini berlaku Untuk file dan folder Jadi kalau kita dinaik Kita tidak bisa Menggunakan Tepernal sheet Oke Mungkin lebih baik kita gunakan Admin Plator Untuk Tepernal sheet Kita ganti ini Di below Untuk kontrol Tepernal sheet Tepernal sheet Oke, selanjutnya kita akan mencoba Tepernal sheet Tepernal sheet Tepernal sheet Tepernal sheet Oke Kita coba delete Ya kita bisa Kita coba Kita coba Renan Dia tidak mempunyai permungkinan untuk merenannya Tepernal sheet Oke Lantunya kita akan mencoba White extend attribute White extend attribute adalah Mempunyai user dalam mengganti extend attribute Pada sebuah file ataupun folder Termikian ini Kita berarti user mampu dalam feed Dialat file ataupun folder Spalching kind Oke Mari kita pakai Pipit Pertama Pipit Shoon untuk pilihan jengkapnya dia sudah dikankan, karena dia sudah karena telah kita berpaksa oke, mungkin sekian video sudah terakhir jika belum soal, silahkan like dan subscribe selamat menikmati